Seorang pria di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, nekat membukar water barrier yang dipasang sebagai penyekat jalan. Saat ditangkap polisi, pria yang berprofesi sebagai tukang jahit ini juga menolak untuk memakai masker. Video seorang pria yang bernama Tuki Jo, berusia 50 tahun ini viral di media sosial saat menolak memakai masker yang diberikan oleh polisi. Pria yang diduga depresi ini ditangkap polisi karena memindahkan barier. Peristiwaan diterjadi kemarin pada hari pertama lebaran di Jalan Ahmad Yani, Wonosobo, Jawa Tengah. Pria yang berprofesi sebagai tukang jahit ini beberapa kali membongkar water barrier yang digunakan untuk menyekat jalan, sehingga petugas harus kembali menatap pembatas tersebut. Menurut Kapolres Monosobo AKBP Fangki, Ani Sugiharto, meski ditangkap, pria ini tidak diproses secara hukum. Sebelumnya, pria ini juga setiap hari beraktivitas di pasar tanpa mengenakan masker. Untuk memberikan kesadaran-kesadaran, walaupun kondisi bagi COVID-19 ini sangat berat bagi masyarakat. Namun demikian, yang kesakutan kemarin mulai sadar dan bisa menerapkan termasuk protokol kesehatan. Tukijo diketahui beralamat di Tawang Sari, Wonosobo, Jawa Tengah. Ia diduga depresi karena omset menurun akibat penutupan jalan selama pandemi corona. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Duno Hartono, ANYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.